Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Kicau Vlog Bali Oke, hari ini saya akan ngonten harian di rumah Ini hari Sabtu, tanggal 17 Agustus Ngepasin hari kemerdekaan Walaupun kita semua sebenarnya belum merdeka ya Oke, hari ini kontennya Jadi beberapa hari yang lalu tuh aku bikin story di Instagram Panas ya Jadi aku bikin story di Instagram itu tuh tentang Konin Kalimantan Nah, di konten kali ini aku mau tes Tes, ini ya, tes Gimana sih bentuk konin Kalimantan Terus nanti kita lihat materinya gimana Aku akan membuat Dua kegiatan ya, maksudnya Nanti ada dua konin Dua burung konin ini aku mau trek Oke, ini burung konin Kalimantan Kalimantan Ombyokan Satu bulan Sama Kalimantan Yang sudah dirawat Dan sudah mabung Artinya sudah setahun ya Kita lihat Oke, langsung saya siapkan dulu Ini dia Oh iya, ini nih Kondisi burung di tempat saya Ini burung-burung bahan semuanya Ada yang burung prestasi Tapi akhirnya burungnya jadi Oncleng Ada juga burung yang bahan-bahan siap digantang Ada juga bahan-bahan yang Ya, untuk pelapis-pelapis aja Ada juga dagangan tuh, Pak Ada juga Semua ada Oke Burungnya gak disini Burungnya di depan Oke, ini burungnya Ini burung Nih Ini Kalimantan Tuh Kalau bicara fisik Itu amat Amat susah sekali Jadi Bener-bener harus jeli Oke, kita tes dulu ya Cabut dulu Wih Kebesaran tangan Kita masukkan dulu ke Sangkar Undulan Ini yang pertama Konin yang udah dirawat Satu tahunan Kita letakkan disini Oh iya Ini kebetulan Tadi Saya ngurus shogon Ngurus shogon Karena shogon Tadi dirubungin semut Ini shogon yang biasa saya kontenin Besok minggu saya akan buat konten lagi Ini ya Kita letakkan dulu Kita taruh dulu ya Itu burung disana Udah mulai bunyi Sekarang kita lepas Burung yang Yang Om Yuan Satu bulan Ini yang biasa satu bulan Sama Kalimantan juga Nih Abis ini kita pancing dia Yuk kita taruh di luar dulu Ini kita taruh disini ya Ini kita taruh disini ya Ini kita taruh Oke guys kita Kita pancing-pancing dulu ya Kita tunggu aja Sambil saya mau ngurus srdc dulu Nih Ini saya ngurus burung ini dulu Kita tunggu aja Dia Oke Kita harus srdc dulu Kita Biasa saya kasih jangkrik Srdc Ini burung giras banget Ini burung giras banget Cepuk Ini saya beli Satu juta Tapi kurang kredit Kemahalan kayaknya Tapi gak tau ya Mungkin karena Karena bahan Bahan gantangan Burungnya jarang banget Bunyi dirumah Ngoplongnya kenceng banget Cuman gacor dirumah itu jarang Gampulnya cuma punya satu Kemain ada dua Tapi saya titip di tempat Nanda Nanda itu teman saya yang kecil Yang sering gantang sama saya Oke kita Sekarang saya mau ngurus Ini dulu Oke posisi Srdc disana Biarin disana Kita pancing dulu Korin-korin yang ini Oke Oke guys Ini burung posisi udah bunyi semua Ini kita liatkan Ini yang satu bulan Kembalikan satu bulan Nih saya Saya deketin ya Kita dengerin selama Dua menit lah Kalian Kalian nilai Nilai sendiri nanti Ini Kalimantan nih Ambilkan satu bulan Dengerin aja ya Saya kasih waktu Dua menit 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 Udah ya Ini udah tiga menit Tumasih bunyi ini kita lihat yang satunya kita ini saya sekarang mau mau saya rolling dulu tempatnya karena kalau di sana terlalu jauh tunggu bentar hai 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 oke guys sekarang ini yang Kalimantan rawatan setahun dah mabung dadanya udah coklat tadi jadi itu yang masih merah dari yang berdasarkan hutan-hutan merah kita lihat ya nilai sendiri ini temen-temen kalian bisa nilai sendiri ini udah dirawat 16 tahun tadinya damar juga silahkan hai 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 mondo Hai minimal Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Konten berikutnya